Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Menra di sini. Sebelum kita mulai, langkah baliknya kita buka dulu dengan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai selanjutnya untuk kita semua, namo budayu. Nah, kali ini kita akan masuk pada materi yang berikutnya, yaitu bagian Insert. Kemarin kita sudah belajar bagian Home, dan kita lanjutkan pada menu berikutnya. Nah, pada menu ini, di sini yang Pak akan ajarkan yaitu hanya dua saja, yaitu Ilustrasi dan Chart. Nah, Ilustrasi, itu isinya apa aja sih? Yaitu isinya Features, Shape, Smart Art, dan Chart, isinya tabel-tabel. Oke, kita masuk dulu pada bagian Features. Features artinya menambahkan gambar. Misalnya gambar, misalnya gambar, kalian ingin menambahkan gambar apa, misalnya gambar ini. Kita tinggal tambahkan, klik, lalu Insert. Nanti dia akan menambahkan gambar, gitu ya. Nah, seperti ini. Begitu. Atau logo, misalnya kalian disuruh membuat surat, otomatis harus memasukkan logo. Nah, logo Denpasar, misalnya. Kan, dengan sama prosesnya. Seperti sini. Begitu ya. Oke. Bapak hapus saja. Ini bapak hapus. Nah, itu adalah tadi Features. Kali Shape. Ini adalah bentuk. Kalau di sini, anak-anak ingin membuat bentuk apa-apa panah, misalnya. Nanti kita membuat aja. Seperti itu ya. Misalnya, nanti, otak. Nah, seperti ini. Jadi, anak-anak bisa gunakan di sini. Ya, Shape. Oke. Nah, di shape ini ada banyak bentuk. Nanti anak-anak silakan pilih sesuai kebutuhan atau sesuai tugas yang diberikan. Pak hapus saja. Lanjut, kita masuk ke SmartArt. SmartArt ini hampir sama. Nah, di sini anak bisa bebas berekspresi dengan tabel. Contoh, kalau disuruh oleh guru IPA-nya membuat mata rantai makanan. Nah, di sini ada tabelnya. Anak bisa gunakan ini. Misalnya, si A makan si B, si B makan si C, si D makan si D, si D makan si E, dan si E balik lagi ke A. Nah, mata rantai makanan seperti itu ya. Nah, ini gunanya. Tadi anak-anak nanti bisa juga memilih warna. Nah, memilih tumpah. Nanti bebas di desain ini. Di desain ini banyak. Ada warna. Begitu ya. Kembali ke Insert. Nah, di sini juga banyak SmartArt-nya. Misalnya, apa lagi? Misalnya, nanti di sini tugas ini menurun. Nah, ini contohnya. Satu, misalnya di sini siapa? Petua kelas. Petua kelas kan harus menurun. Di sini wakil. Menurun lagi siapa? Di sini benara. Jadi, di sini SmartArt ini banyak tabel-tabel yang kalian dapat gunakan. Nah, sesuai kebutuhan anak-anak. Begitu. Oke, bapak hapus. Lanjut, kita akan masuk ke Chart. Nah, sedangkan screenshot-nya tidak digunakan ya. Jadi, oleh karena itu wakil masuk ke Chart. Nah, Chart ini hampir sama dengan tabel, tapi nanti dia bentuknya persentase. Contoh, misalnya ini ya. Hadiraharja, Anam Tarai, dan Desia. Nah, di sini nanti anak bisa merubahnya. Ini tabelnya apa namanya? Misalnya, Rapport. Nah, di sini nanti anak bisa merubah. Oh, kalau yang biru ini adalah Adi. Yang orange ini adalah Anam, dan yang abu-abu ini adalah Denisia. Gitu ya. Nah. Jadi, ini tuh pelajaran matematika. Nah, ada di kolom 1. Ini 2, ini 3. Oh, matematikanya si Anam lebih tinggi daripada si Denisia. Dan lebih tinggi juga daripada Adiraharja. Nah, anak boleh menggunakan ini. Style-nya pun anak bisa diubah. Gitu ya. Nah, nanti sesuai kesukaan anak-anak. Seperti apa. Nah, insert ini pun juga banyak. Misalnya mau ganti seperti ini. Seperti ini. Tuga bisa. Atau. Seperti ini. Tuga bisa. Atau. Nah, masih banyak lainnya. Sesuai kebutuhan anak-anak. Gitu ya. Paham? Apa harap kalian mengerti pada bagian satunya? Nah. Itu aja pertemuan kita kali ini. Pada menu insert. Apa akan lanjut nanti pada diskusi grup. Oke. Pak tutup dengan para musanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan selamat menikmati semua. Namun budaya. Terima kasih telah menonton.